Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys apa kabar kalian semuanya mudah-mudahan kalian pada sehat ya amin kembali gue ambil Fattah Arifin akan menginformasikan progres pembangunan khususnya di ruang terbuka hijau dan kali ini gue ada di pasar minggu dekat rumah sama gue ada jaksel anak jaksel dan nama tempatnya ini yang setelah gua akan diberi nama a pasar minggu indah dan gua pernah kesini dua minggu yang lalu pada saat itu progressnya belum terlalu kelihatan teman-teman masih masih apa kayak pengerokan gitu-gitu dan sekarang ini sekitar 60% dan sudah mulai sudah mulai kelihatan nih ini bakal bakal kayak apa nanti bakal kayak apa nanti dan pasti hasilnya bagus banget Oke teman-teman sekarang kita akan muter melihat apa aja yang sudah ataupun akan disiapkan oleh Pemprov DKI untuk melayani masyarakatnya let's go Hai Oke disini kalau gua lihat kayaknya ini akan ada trek jogging teman-teman ini ada ciping di sini dan kita bisa sambil jogging dan di tengah sini sepertinya akan ada gundukan taman ini kayaknya teman-teman teletabis Oke itu ada kereta teman-teman jadi ini memang jalurnya jalur kereta dan disitu sepertinya akan tempat nongki-nongki tempat nongkrong ataupun tempat duduk jadi beberapa minggu yang lalu gua kesini tuh pohonnya belum kepasang nih ini sudah mulai kepasang nih pohonnya Hai ini masih butuh proses ya untuk menumbuhkan ranting-rantingnya dahan-dahannya ini pelajaran nih teman-teman buat kita-kita nih ataupun para orang-orang yang yang sering ilegal ilegal logging penebangan penebangan pohon secara ilegal stoplah kalian mau apa menebang pohon itu kalian lihat nih ini men ini butuh proses men lu bayangin aja nih sekali nanem nggak mungkin langsung gede men ini butuh-butuh proses sampai sampai mereka bisa segede mana nih segede ini misalnya nih ini butuh bertahun-tahun teman-teman jadi stoplah kalian itu ilegal logging asli itu bener-bener merugikan men merugikan merugikan rakyat Indonesia merugikan Lulu juga tuh yang motong-motongin pohon-pohon tuh tanpa tanpa mempertimbangkan kelangsungan apa kelangsungan hidup orang-orang banyak dengan pohon itu kan banyak sangat banyak manfaatnya salah satunya itu untuk mencegah banjir terus untuk filter udara-udara juga kotor juga nih ini sebagai contohin teman-teman ini dia masih tunas-tunasin ujung-ujungnya nih ini pasti kan butuh proses ini nggak mungkin langsung gede emang ini apa kacang ajaibnya Dragon Ball tuh dulu sekali tanam langsung gede tuh pohonnya ada oke ini kayaknya adalah sumber serapan teman-teman ini yang dulu pernah di nyinyirin nih sama orang-orang tapi ternyata sangat efektif untuk menanggulangi apa curah hujan dan kita jalan dan rumputnya sudah mulai ke ini juga teman-teman sudah mulai ke pajang ah ke pajang lagi pasang ini nanti akan proses penyiraman segala macam dan pasti akan subur sekali dan ini tangga teman-teman ini kayaknya sih ini dia jogging nih ini rutenya jogging se jogging terus ya kalau kalian mau latihan fisik sih bisa jogging karena gue mantan atlet jadi gue tahu manfaat manfaatnya orang naik turun tangga itu sangat bagus sekali untuk atlet teman-teman untuk kelincahan kaki untuk apa untuk lompatan juga jadi kalau kalian yang mau jadi atlet gue saranin kalian perbanyak latihan di tangga teman-teman naik turun tangga di sini nih kalian bisa step-by-step lompat satu kaki tektek 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 habis itu karena lompat dua dua set apa satu anak tangga dulu yang awal yang keduanya ditambah dua anak tangga akan lompatnya itu sangat berpengaruh nanti di lompatan kalian kalian mau jadi atlet Oke kita muter lagi ini sepertinya sudah melihat terpasang semuanya teman-teman tinggal finishing tinggal dipoles-poles Hai jadi kemarin itu Oh ini yang gue tahu ini adalah panggung teman-teman jadi ini kayaknya kalau bagi kalian yang mau apa sih yang poco-poco yang senam-senam nanti strukturnya ada di atas mungkin ya karena ini modelnya seperti itu strukturnya di atas terus udah deh dia meragakan gerakan yang harus kita ikutin dan Bapak ini hebat sekali sedang membersihkan Assalamualaikum Pak hahaha menjaga kebersihan taman ini teman-teman sangat bertanggung jawab dan ini ini apa ya apa ini kolam atau tempat nongkrong nanti ya kita nggak tahu teman-teman kita lihat aja nanti kalau ini sih sepertinya tempat nongkrong karena ada tempat duduknya tapi kita nggak tahu Oh gua paham ini teman-teman ini kenapa ditaruh di tengah karena untuk meminimalisir misalnya curah hujan yang berlebih dia akan langsung masuk ke situ Wow hebat ya yang yang bikin ini tempat karena kan ini ketutup nih teman-teman ketutup ini enggak ada enggak ada ini nah ini ketutup makanya mungkin mungkin dibuatkan sumur serapan di tengah agar ketika ada air yang berlebih masuk di tempat ini langsung dialirkan masuk ke situ tuh Wow keren juga nih Oke kita muter kita jangan injak rumput teman-teman sebisa mungkin Hai muter-muter Hai dan ini ada pohon mangga di atas ini cakep nih udah mulai musim mangga bocil-bocil pada senang pasti nih disini nih ini pohon jambu-jambu air sih kayak gini oke kita jalan lagi Oh iya teman-teman ah gua udah pakai helm udah pakai helm udah pakai helm standar proyek ini bukan kawin teman-teman ini asli udah pakai rompi menandakan gua media terus gue udah dapet izin juga izin meliput jadi sudah standar SOP Oke kita lanjut jasin faja dan ini juga ada tangga nih teman-teman jadi kalian kalian jogging nih kalian jogging kalau kalian mau menambah kekuatan kaki kalian bisa naiknya jadi tek 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 turun di sana sebelah sananya bagus ini bagus banget dan ini jadi teman-teman kemarin gua sempet ngobrol-ngobrol sama teman-teman proyek di Kampung Bayam jadi katanya setelah pengocoran itu itu memang harus dibikin ini ini kan jadi pakai semen khusus teman-teman katanya ini pakai semen khusus jadi untuk pengocoran lebih cepat katanya pakai semen khusus tapi di semen khusus itu diatasnya itu harus dilapisi plastik seperti ini teman-teman harus dilapisi plastik begini habis itu katanya itu disiram disiram pakai air kenapa karena ketika ada pengerasaan secara instan itu kalau terlalu berlebih kalau terlalu berlebih itu dia akan retak-retak makanya diatasnya itu dikasih plastik dikasih plastik habis itu dikasih air sama mereka agar untuk meredam sebenarnya untuk menetralkan sebenarnya kekuatan dari semen itu begitu karena kalau terlalu berlebihan itu katanya dia akan bisa retak-retak katanya begitu jadi ini sebagai informasi aja jadi kita nggak usah meragukan para apa insinyur-insinyur kita yang hebat-hebat di sana dia sudah membangun negeri ini sudah membuktikan atas izin Allah pastinya banyak mereka-mereka buat seperti di JIS Jakarta International Stadium Formula eh mereka-mereka sudah membuktikan men bahwa kita itu bukan orang bodoh kita itu orang-orang hebat cuma ya begitulah oke lanjut nah kalau di sana kalian lihat agak-agak apa agak-agak kusam rumputnya itu kemungkinan besar itu baru ditanam teman-teman tapi kalau kayaknya kayak kayaknya kalau udah lama banget karena kan rumput itu kan tanaman itu kan butuh adaptasi ya sama tanahnya tapi kalau sudah agak lama gue yakin bakal kayak gini teman-teman dia akan hijau sendiri maksudnya dia akan subur sendiri gitu loh tentunya dengan siram dan dirawat pastinya ini kalian bisa lihat ini pohon yang butuh proses teman-teman tuh tunas-tunasnya sudah mulai keluar kalau gue lihat mana nih tuh jadi yuk kita jaga nih pohon-pohon jangan ditebang aduh ya Allah sudah tahu pohon itu ditanam itu butuh bertahun-tahun sampai gede jadi yuk kita rawat dan ini semennya sepertinya sudah kering teman-teman kayaknya sudah apa ini sudah kering ini sudah keras ini sudah keras teman-teman ini sudah keras mungkin ini sebentar lagi plastiknya akan dicabut mungkin hari ini kayaknya ya dicabut plastiknya dan dan ini yang gue tahu kemarin itu akan digunakan lapangan serba guna yang ini jadi nanti akan banyak sini katanya akan ada bulu tangkis kali bola basket karena memang itu tiga cabang itu memang bisa dijadikan satu dan tentunya harus dikoordinir dengan baik disini nih jangan sampai barengan datangnya kalau barengan datangnya terus latihannya bareng gimana tuh dan disini ada adalah tempat ngasuh tempat istirahat kalau pemain-pemain habis latihan dan disini adalah tribun penonton jadi juga membuat ruang terbuka hijau sangat banyak di Jakarta kami masyarakat Jakarta sangat merasakan manfaat dari RTH yang Bapak melalui kebijakan Bapak Bapak banyak membuat RTH akhirnya kami bisa merasakan udara-udara segar terus tempat bermain untuk anak-anak juga banyak dan mudah-mudahan dengan RTH yang banyak seperti ini Pak karena tingkat tawuran di pelajar itu mudah-mudahan semakin menurun bahkan hilang karena kita tahu anak-anak itu kan anak-anak SMP SMA itu kan jiwa-jiwanya itu kan jiwa-jiwa membarah dan tenaganya itu masih tenaga-tenaga super semua jadi mereka kadang-kadang gabut segala macam butuh aktivitas tapi kalau nggak ada ruang terbuka video seperti ini mereka akan bingung mereka akan bingung akhirnya mereka ke arah yang negatif jadi terima kasih Pak Anies sudah membuat fasilitas senyaman ini untuk rakyat DKI dan sebentar lagi Pak Anies akan selesai masa jabatannya semoga selesai masa jabatannya Pak Anies selalu dirahmati oleh Allah diberikan selalu kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat amin dan terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai habis yuk kita dukung terus pembangunan yang ada di Indonesia baik itu yang melalui program-program pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kita jangan maki-maki kita jangan cacimaki kalaupun ada mungkin kebijakan yang kurang benar kurang salah dari pemimpin kita yuk nasihati mereka dengan cara yang baik jangan dimaki-maki jangan dicacimaki teman-teman karena kita pun kalau kita berbuat salah terus ada yang menasihati kita dengan cara cacimaki dengan maki-makian pasti kita kurang nyaman sama seperti para pejabat kita disana gue juga yakin mereka-mereka disana punya hati kok kalau kita nasihati mereka dengan baik dengan santun segala macam gue yakin mereka akan dengar apa yang kita mau dan mudah-mudahan Allah mudahkan para pejabat kita juga mengikuti apa ataupun masukkan dari rakyatnya agar Indonesia ini suatu hari nanti bisa menjadi negara yang maju amin dan thank you banget Pemprov DKI sudah membuat fasilitas sebaik ini dan terima kasih juga untuk teman-teman sudah nonton video ini sampai habis silahkan klik like kalau kalian suka dengan video ini komen silahkan isi kolom komentar masukkan kalian untuk Pemprov DKI khususnya di mana nih Pasar Minggu Indah apa yang harus di di apa memberikan apa masukkan kalian agar Pasar Minggu Indah ini menjadi RTH yang sangat bagus sekali dan juga silahkan isi kolom komentar masukkan kalian untuk channel ini untuk gue apa yang harus gue ubah ke depannya share kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah review gue hanya manusia biasa yang gak lepas dari kesalahan ataupun hilaf dan jangan lupa subscribe ya mudah-mudahan dengan subscribe channel ini bisa bertahan dan bisa berkembang sehingga bisa membawa manfaat ke orang lain dan lebih banyak lagi akhir kata gue Abdul Fattah Arifin pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai